Halo Sobat-Fat Cafe Productions semuanya Kali ini saya beres main di Jogjakarta Di acara reuninya UGM Kita habis main sama Pak Diangan Yang nanti ada videonya nih Video khusus nanti tentang perjalanan kita di Jogja Dan salah satu pemainnya adalah Cang 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 Kita patah ikannya gak melakukan itu pada anak kita dan bersalah Ya ini adalah seekor pemain kabaret Seorang Pak Waduh gimana ini toh Seorang pemain kabaret di salah satu grup kabaret di Bandung Namanya itu Sensasi ya Benar itu Sensasi Lalu Steffi apa kabarnya? Baik, kabar ku baik Kabar mas gimana? Aku baik juga Baik juga Kita kan satu hotel Oh ya lupa Oh ya Nah Steffi ini dari Sensasi Sensasi Tahun? Mulainya Mulainya Aku dari tahun 2004 kira-kira 2004 2004 2004 itu berarti di kelas berapa tuh? Aku kelas 2 SMP kalau gak salah ya Aduh ketawa aduh Mur Waduh ini ngejebak ini pertanyaan Emang sengaja ya Biar netizen semua bisa mengetahui Walaupun udah agak berumur namun nampak seperti 45 tahun Waduh masih 17 tahun Waduh masih 17 tahun Waduh masih 17 tahun 2004 itu mulai kabaretnya di SMP Lab School juga Aku SMP 3, aku SMA 22 Oh SMP 3 Tapi kok ikut Sensasi? Sensasi tuh kan dibentuknya sama alumnya-alumnnya SMP 3 Iya Yaudah Oh Jadi Tapi bukan SMP 3 ya bukan Jadi Berarti Steffi ini adalah salah satu pendiri Sensasi? Enggak Kalau pendiri enggak Kalau pendiri enggak Masuknya apa berarti? Pendiri Ada angkatan lagi Nah aku yang kesini Oh yang ketiga di bawah pendiri Iya Oh Betul Tapi SMA 22 Bisa Ke Kan Sensasi tuh Lab School ya kalau gak salah Sensasi masuk SMA Siapa nih? Sensasi Itu masuk ke Lab School Jadi Akang-akang masukin ke Lab School gitu Jadi Bukan berdirinya dari awal di Lab School Bukan Oh Iya Kabaret Lab School pertama kali adalah Sensasi masuk ke situ Oh gitu Tapi Di dua-duanya ikut Kabaret juga? Aku ikut Kabaret Di dua-duanya itu apa? Bohlam Oh Bohlam Iya bener Tau kan Tau Nah coba ceritain di Bohlam gimana nih? Ceruannya Serunya kalau di Bohlam itu mungkin lebih ke internal Jadi di sekolah mainnya Acara sekolah mainnya Oh Jadi jarang banget sih Bisa dibilang jarang dibandingin Kabaret lain tuh jarang untuk main di luar Oh Lomba atau apa itu jarang lah kalau bisa dihitung jari lah gitu Kenapa jarang? Gak tau ya Gak tau ya Mereka kan teater Bohlam mungkin jadi lebih ke teater Nah jarang kan festival teater tuh paling longser Mereka sering ikutnya longser Oh Kalau festival Kabaret jarang Jarang gak bisa dihitung jari banget lah Iya 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 Tapi fokusnya lebih ke teaternya ya Bohlam ya Mungkin ya Aku takut salahin longser Gak apa-apa Atau ngolesin aja Atau jangan-jangan pelatihnya gak berani turun di Kabaret Woh 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 Ternyata nya Pondok Teater dan Kabaret Nah ada teaternya kan Tapi ikut Kabaret juga Woh Woh Bisa salah ngomong gak nih mas Saya netral ya Saya posisinya netral Saya juga netral Netral Abis itu kan dibohlam terus balik lagi ke sensasi Pas udah lulus SMA aku fokus lagi di sensasi Karena ya itu lahir aku lah Aku lahir disitulah gitu Rumah pertama Rumah pertama gitu Waktu itu berarti ngurusin sensasi Di mulai tahun Fokusnya nih ya Fokusnya 2010 pas aku Ya 2010 2010 jadi mulai ngurus sensasi Mulai kembali lagi ke sensasi Terus Mulai bantu-bantu ngurus lah Mulai bantu-bantu ngurus Terus Pas Pas udah lulus kan aktifnya nih di Aku ketahuan Siap Ceplosa Nah Berarti mulai ngurusin sensasinya itu kan dari lulus SMA ya Mulai membantu-bantu dikit lah ya Mulai bantu lah ya Itu di bidang apa Kan biasanya kalau di kabarnya itu ada bagian koreo misalnya Atau bagian properti Atau bagian directing misalnya Atau mixing Enggak Aku mungkin ke directing sama pemeranan kalian Sama pemeranan Oh Begitu sana Koreo dikit lah Gitu Oh iya Dikit ya Keliatan ya pas main juga koreo ngapalin terus Iya Sama kan Om Mas Bener Ketahuan kan Hehehe Ceritain dong Gimana Waktu ngurus sensasi keseruannya Atau segala macem Tapi sama Ica Di bawah Sensasi Ica Oh di bawah Hmm Pernah di PDKT sama Ica ya Ya Oh gak pernah Ya yang pernah Aku gak pernah PDKT sama satu tim Oh gak pernah PDKT sama satu tim Kayaknya Kayaknya Ini mungkin ada yang deketin cuma ya begitu lah ya Oh ada yang deketin cuma Cuma aku anggapnya keluarga Oh Jadi aku gak bisa pacaran sama satu keluarga Oh iya Kalau aku Bener Jadi hubungannya sama siapa? Gak tau ya Mas tau lah kali Hahaha Ada mas siapa yang tau Ada mas siapa yang tau Ada mas siapa yang tau Ini netizen yang tau bisa langsung komentar aja di bawah ya Oke Netizen kayaknya lebih tau ya Netizen kayaknya lebih tau ini Nah itu Gimana dong ceritain coba selama di sensasi kayak gimana Nyenang kan Ya suka duka pasti ada lah ya Terus Berantem-berantem sedikit pasti ada Cuma Aku bersyukur sih masuk sensasi Yang pertama lingkungannya itu Membuatku menjadi Tetap di lingkungan yang baik Hmm Aku pribadi merasakan seperti itu gitu ya Tidak membawa ke yang buruk gitu Aku senangnya kayak gitu Terus Sensasi tempat aku bermimpi dan mencapai mimpi aku Wah Jadi mimpinya sudah tergapai bersama sensasi ya Ya saat itu Karena kan berkembang terus ya Mimpi itu kayak Waktu itu aku bermimpi untuk mendapatkan ini Terus aku mendapatkan itu di sensasi Dapat apa aja coba Dapat apa aja coba